Intro Gunung Lawu yang berada di 3 kabupaten yaitu Karanganyar, Magetan dan Ngawi Gunung Lawu merupakan salah satu sport pendakian favorit di Jawa Tengah Gunung Lawu memiliki medan pendakian yang terbilang cukup ramah bagi para pendaki, terutama bagi para pemula Meskipun memiliki medan pendakian yang cukup mudah namun jangan pernah menganggap remeh dan tetap harus mematuhi segala peraturan yang ada Sebagai pendaki harus menghormati peraturan yang berlaku seperti mitos-mitos yang sudah lama dipercaya ataupun pantangan yang berlaku di Gunung Lawu tersebut Beberapa mitos dan pantangan yang ada di Gunung Lawu Ada salah satu mitos yang dipercaya hingga kini oleh para pendaki yaitu kehadiran kupu-kupu bercahaya biru Konon jika pendaki disambut dengan kupu-kupu tersebut, pertanda jika kehadirannya diterima baik oleh para penghuni Gunung Lawu Jika menjumpai burung jalat di Gunung Lawu tidak usah khawatir, karena biasanya burung tersebut akan membantu para pendaki sebagai penunjuk jalan menuju puncak gunung Menurut kepercayaan setempat, burung jalat tersebut merupakan jelmaan penunggu Gunung Lawu dan akan memberi petunjuk kepada para pendaki yang datang dengan niat yang baik Pantangan selanjutnya yaitu jangan banyak mengeluh ketika mendaki karena konon keluhan yang keluar dari mulut akan terkabul seperti sebuah doa Jadi apapun yang dirasakan pada saat mendaki usahakan agar selalu menjaga sikap dan perkataan, lebih baik cukup disimpan dalam hati, jangan dikatakan kepada orang lain Larangan ini sudah dipercaya sejak lama dan menurut kepercayaan yang beredar, jika mendaki dalam jumlah ganjil akan mendatangkan kesialan Banyak cerita yang mengisahkan jumlah rombongan pendaki yang menjadi genap ketika sebelumnya datang ke Gunung Lawu dalam jumlah ganjil Peraturan lainnya saat mendaki Gunung Lawu adalah dilarang mengenakan pakaian dengan warna hijau karena warna tersebut dianggap oleh sebagian masyarakat Jawa Tengah sebagai warna yang berbau mistis Tak hanya di Gunung Merbabu, mitos adanya pasar setan pun berlaku di Gunung Lawu Pasar setan merupakan fenomena gaib berupa suara-suara ramai layaknya di pasar yang sering dijumpai oleh beberapa pendaki Konon jika pendaki mendengar suara ramai tersebut, pendaki diharuskan untuk memetik sehelai daun dan menjatuhkannya ke tanah agar bisa terlihat oleh makhluk gaib yang sedang bertransaksi di pasar setan Demikian beberapa mitos dan pantangan yang berlaku di Gunung Lawu Di balik benar atau tidaknya mitos itu alangkah baiknya pendaki menghormati peraturan tersebut Lebih penting lagi sebelum mendaki Gunung Lawu, jangan lupa berdoa untuk meminta perlindungan dan diberi keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa Terima kasih telah menonton!